Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali ini turut dihadiri oleh Kakan Kemenah, Ketua MUI, Ketua Basnas, seluruh camat, Dinas Pendidikan, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, serta DTA dan Pengurus Pondok Pesantren. Selain kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan, pengumuman jumlah guru MTQ yang telah mengikuti uji kompetensi guru atau UKG sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, yaitu baru sebanyak 528 orang guru dari total keseluruhan 1.613. Seusnya kegiatan acara, Bupati Karimun Auno Rafik menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pemberian insentif bagi para guru TPQ yang tersebar di seluruh wilayah Karimun. Penyerahan insentif guru-guru TPQ dan DTA yang disenggarkan BMPG-TPQ dan sekaligus penyerahan sertifikasi hasil uji kompetensi guru-guru TPQ yang dilakukan oleh BMPG-TPQ selama 9 bulan. Dari hasil itu sudah diumumkan tadi ada 528 yang sudah lulus sertifikasi dan ada diumumkan 10 besar nilai terbaik. Sementara itu salah satu guru TPQ yang juga turut menunggu hasil dari UKG mengatakan besar harapannya agar lulus dari uji kompetensi tersebut. Serta ke depannya, pemerintah daerah agar selalu dapat memperhatikan nasib para guru MTQ. Hasil uji kompetensi UKG dari guru TPQ. Nilainya seperti apa? Materi yang di uji, materi yang di uji kan seperti bacaan yang menurutkan, panfit, susunan pendek dengan sehari-hari, pengetahuan guru yang mengajar, cara mengajar. Dengan dilaksanakannya UKG serta pemberian insentif bagi para guru TPQ, diharapkan agar kualitas dan kuantitas harus jauh lebih baik lagi dan terus ditingkatkan. Sehingga para anak didik lulusan dari TPQ akan lebih baik lagi. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.